Hai assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan dari user bank request saya masih bingung dengan opm sebagai komparator dengan outputnya diberi resistor pull up yang mana ada tegangannya berapa hitung-hitungannya ah nanti akan saya judul video ini jadi pull up itu ada pull up pull down karena pertanyaannya untuk opm kita lihat dahulu datasheetnya Oke kita contohkan untuk opm yang menggunakan pull up ini saya ambil contoh LM311 yang membutuhkan resistor pull up kalian lihat rangkaiannya jadi rangkaian dalamnya opm seperti ini kolektora tidak terhubung kemana-mana artinya outputnya ngambang istilahnya kemudian kita lihat bedanya dengan yang tidak perlu pull up ini saya ambil contoh di LM358 kalian perhatikan outputnya sudah terhubung dengan VCC paham ya bro perbedaannya Oke kita lanjutkan Oke nanti judulnya saya buat saja resistor pull up down atau apa yang dimaksud atau apa fungsinya dari pull up pull down ini pull up pull down ini definisi menurut saya tentunya yaitu resistor yang digunakan pada rangkaian untuk memastikan keadaan logika ini sudah saya tulis keadaan logika ini ini khusus para pemula biasanya 0 atau 1 dan satu ini umumnya bila logika di dalam elektronik umumnya 0 ground dan satu itu 5 volt tapi jangan terpaku bisa juga 12 volt bisa juga 3,3 volt atau satu itu tegangan VCC yang digunakan atau tegangan catu yang digunakan dari data set yang kita lihat contohnya seperti ini ini misalkan kita buat dua sisi saja misalkan transistor seperti ini ini misalkan VCC nya 5 volt dan keadaannya ngambang seperti ini ini output jadi contoh tadi yang saya berikan di LM311 ini kalau tidak salah jadi dengan keadaan seperti ini kita tidak melihat inputnya Hai apapun input yang diberikan maka outputnya tidak jelas artinya tidak ada logikanya jadi untuk mendapatkan logika dan misalkan inputnya 5 volt maka disini kita beri resistor kemudian yang ditanyakan besarnya R ini juga umum bro yang pasti saya bicara umum arus biasanya imax pada rangkaian IC atau elektronik jadi pada rangkaian IC IC seperti OPM umumnya 20 miliampere ini ini standarnya bisa lebih besar bisa lebih kecil tapi umumnya sekitar 20 miliampere jadi R yang digunakan kalian bagi saja resistor tegangan dibagi arus karena tegangan 5 volt maka arusnya 20 miliampere ini 500 dibagi 20 kira-kira 250 ohm dan ingat ini minimum jadi lebih besar tidak apa-apa kenapa lebih besar tidak apa-apa karena bila kita bicara logika tidak dibutuhkan arus yang besar hanya logika saja jadi di contoh disini tegangannya bila sudah diberi air seperti ini kalau tidak 5 volt maka 0 paham bro ini disebut dengan resistor pull up sedangkan pull down maksudnya pull down tuh di emitternya atau terhadap ground jadi pull up terhadap VCC sedangkan pull down resistor terhadap ground kemudian pada input juga sama halnya misalkan seperti ini saja kita bicara kalian lihat bahwa ini inputnya ngambang tidak 0 tidak 1 maka pada input juga berlaku sama pull up maupun pull down jadi bila diberi set resistor terhadap VCC maka normalnya tentunya tegangan basis mendapat VCC biasanya ini untuk membuat cloud saya buat saklar saja seperti ini kami bro penambahan resistor pull up untuk memastikan keadaan input maupun output pada rangkaian contohnya contohnya seperti ini pull down untuk input juga sama atau saya gambar saja agar kalian tidak bingung misalkan transistor saja jadi saklarnya disini dan airnya di ground ini namanya air pull down input oke mudah-mudahan kalian paham saya rasa sudah tidak ada lagi masalah resistor pull up down dan fungsinya besarnya ingat ini besar minimum perhitungan jadi kalau untuk logika kalian bisa bebas bisa pasang 100 kilo 1 kilo sampai 100 kilo tidak masalah oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati